Intro Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditangani aparat Polsek Purwoharjo Pelaku telah diamankan dan mendiami sel tahanan maupolsek Purwoharjo pada selasa 29 Maret 2022 Kapolsek Purwoharjo AKP Budi Hermawan mengatakan Kasus ini terungkap dari laporan dari ibu korban Akhirnya unit reskrim Polsek Purwoharjo melakukan penangkapan terhadap pelaku Aksi itu dilakukan berulang-ulang sehingga anak tersebut ketakutan Pada waktu melakukan perbuatannya pelaku mengacam korban agar tidak bilang kepada siapapun Korban berinisial S berusia 14 tahun seorang pelajar Ada pun pelaku bernama RH berusia 21 tahun kecamatan Kalibaru AKP Budi Hermawan menjelaskan Senin 28 Maret 2022 sekitar jam 14.30 WIB Korban sedang tidur di rumahnya di ruang keluarga Tiba-tiba pelaku mendatangi korban dan merambah-rambah bagian terlarang Korban pun terkejut dan bangun Saat itu pelaku langsung mengacam korban agar tidak memberitahu orang lain Korban pun berteriak sambil menangis dan minta tolong Sehingga ibu korban yang sedang membantu warga punya hajat mendengar teriakannya Ketika itu pelaku melarikan diri naik sepeda motor Selanjutnya ibu korban melapor ke Polsek Purwoharjo melaporkan kejadian tersebut Kanit Reskrim beserta anggota kemudian melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku Akhirnya pria berinisial RH berhasil diamankan Atas aksinya pelaku di jarak pasal 76 IGO pasal 82 ayat 1 UU RI nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi UU atau pasal 292 AUHP Tim Liputan Bayu Wangi Hits melaporkan